bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dua guru kita yaitu Alhamdulillah Muhammad Sani dan juga Besat Barutin Pak Aziz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhimpun kabarnya Berhimpun Kegiatan sekarang di masa pandemi ini Iya kegiatan di rumah Tentu taklim insyaallah Tidak mengurangi rasa semangat kita Walaupun sekarang pandemi harus semangat belajar Gimana kalau Walaupun masa pandemi Jadi kita gak bisa lebih maksimal Belajar di luar Akan tetapi Kalau idah fikir disebutkan Kalau idah fikir Kalau kita gak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal Secara satu persen Kita gak meninggalkan semuanya Kita lakukan sesuatu yang kita bisa Nah salah satunya ini Masya Allah Ini panutan kita dalam Dalam apa namanya Dalam apa Menghidupkan Satu ustad kita Ulama-ulama kita Masya Allah semua Menghidupkan Medsos Sebagai majal Da'wah mereka Tempat da'wah mereka Nah di syurub ini ada Nah syurub ini ada Salah satu ustadnya Itu ada Ustaz Itu yang beliau Yang mana apa namanya Yang sangat semangat Dalam Dalam menghidupkan Medsos Dengan ilmu Da'wah Sulub dan lain sebagainya Nah lewat sini Kita bisa lebih Mendekatkan diri kepada Allah Menambah ilmu Lebih bisa mengetahui Sesuatu yang belum kita ketahui Walaupun kita di rumah Tapi kita bisa Pokok ibu sani Pokok ibu sani Pokok ibu sani Paketan Ini halibatnya nintek Langsung pakai korpeng Agar bisa Bisa terus Ya na'ah Karena perlu kita ketahui Ikhwan Da'wah itu bukan hanya cerah Da'wah itu bukan hanya mengajar Da'wah itu bukan hanya Seseorang buka majlis salib Da'wah itu bukan hanya Baca kitab Apalah Ini sekarang Ashuruk Itu telah Telah memberi hadiah Kepada umat muslimi Sudah alam semua Da'wahnya Rasulullah SAW Namanya aja Ashuruk Ashuruk Namanya terbit Ashuruk Terbit ilmu Ashuruk Terbitnya rahasirnya Allah Di TV Ashuruk Apa jenis Ashuruk TV Ashuruk TV Terbitnya keberkahan Dari Ashuruk TV Insya Allah Ya jadi Dari namanya saja Insya Allah bisa menemukan Berarti teman-teman Yang masih belum follow ya Ini banyaknya belum follow Cuma lihat Tapi gak follow Insya Allah Berkanya lihat Saya Insya Allah Kita akan Memberikan konten-konten Yang lebih menarik lagi Insya Allah Sama beliau Kalau pengen nanti bisa podcast Kembali lagi Ke pembahasan Menurut Habib Tadi kan kita sudah membahas Tentang media sosial Betapa Apa namanya Menurut Habib Dan Mas Bahak Betapa Pentingnya sih Sekarang Kita berdakwat Dengan media sosial Dari Yang senior Yang senior Dari Yang sudah Yang sudah Yang sudah Yang sudah Yang sudah Yang sudah Ini Para pemirsa Ini Insya Allah Menyusul Amin Tapi sudah Disosul Sama ini Jadi Apa namanya Pentingnya Kita berdakwah Di media sosial Terutama Di usia Apa namanya Masa-masa Zaman terkini Medianial ini Apalagi Kena pandemi juga Ini sangat Amat penting sekali Sangat amat penting sekali Kenapa Karena memang Urgensi Atau pentingnya Kita dakwah Ketika kita Pandemi Majelis dituduh Masjid Apa katanya Dituduh Insya Allah Ini Dituduh Terus bagaimana Kita menambah ilmu Karena dalam satu siir kan Maka bagaimana Kita caranya Kalau tambah ilmu Tapi Majelis dituduh Ada Kau boleh Keluar rumah Gak boleh Maka dengan Cara Melihat Seperti Channel-channel Seperti Asurung Karena memang Sangat penting Urgensi Memang betul-betul Dibutuhkan Di tengah-tengah Masyarakat Ketika kita Mengikuti Ngaji Misalnya Di luar Yang tidak Distreaming Kan disiarkan Ngaji di majelis Di masjid Bagus Cuman Manfaatnya sudah Selesai di masjid itu Kalau gak direkam Kalau gak disiarkan Selesai Pulang Lupa Tapi kalau Dengan disiarkan Dengan Diterbitkan Di media sosial Ini misalnya Kalau lupa Bitur lagi kan Bisa liat Jadi Apa namanya Keberkahnya itu Selalu terus menerus Dan juga Bisa dinikmati Seluruh dunia Ya kan Kalau kita siaran ini Yang di Amerika Bisa liat Yang di Afrika Bisa liat Lebih luas Kesempatan itu Sanggaknya Lebih luas Dari Habib Sendiri Bagaimana Kan Habib ini Barusan sekali Merasakan Berdakwah Via media Dari teman-teman Dari Karena beliau Dari Teman-teman Nasiru Mengajak Akhirnya Beliau Belajar Bagaimana Caranya Untuk Berdakwah Via media Bagaimana Perasaannya Habib Setelah Dulu Yang offline Tiba-tiba Online Subhanallah Seseorang ini Apa namanya Kalau kita mau mengatakan Kita bahas dari Nggak bahas Menteri lagi ya Bahas dari Asli dakwah Tuh Tidak bisa Seorang dakwah Kepada Allah Subhanallah Becuali Allah Subhanallah Memberi orang Tersebut kekuatan Amat Tidak bisa Orang Berdiri Untuk dakwah Kepada Allah Katanya Guru kita Syaalim Bahres Itu Salah Dari Dua Orang Ima Dia Dia Punya Ikatan Kuat Sama Allah Sementara Ataupun Dia Dia Berhubungan Dengan Jadi Kita Mengatakan Suawa Untuk Dakwah Lewat Offline Online Inti Ketahui Bahasanya Tugas Yang Kita Pegang Yang Kita Amban Itu Tugas Yang Sangat Istimewa Dan Sangat Sulit Perlu Makanya Yang Umar Mengatakan Nanti kita Beliau Tasbih 8 Tanji Taujiyuhun Nabi Adda'wah Semuanya Da'wah Kepada Allah Itu Sangat Luas Luas Sekali Maka Gak Ada Yang Kuat Terus Pegang Teguh Kecuali Orang Yang Luas Termasuk Keluasan Otak Pola Pikir Seorang Dahi Khususnya Pada Zaman Sekarang Itu Adalah Mim Burung Juga Mempunyai Nasib Bagian Sedikit Minimal Maksimal Dalam Kajian Kajian Mereka Di Medsos Nah Makanya Pak Limah Syur Itu Pernah Ngomong Medsos Ini HP Dan Sebagainya Elektronik Ini Alat elektronik Seperti Sikin Seperti Pisau Tergantung Yang Megang Siapa Yang Megang Seperti Seperti Hanya Pisau Yang Dipegang Oleh Anak Kecil Masih Sya Allah Semoga Ngasih Keselamatan Kepada Kita Temen Kita Pertemponakan Kita Anak Kita Megang Pisau Ya Apa Keadaan Kita Begitu Juga Orang Yang Om Terus Selamat Sebagainya Kalau Sudah Megang Metisos Ini Facebook Instagram Telegram Apalagi Mereka Setelah Memegang Pisau Kalau Tidak Tau Cara Memakainya Bisa Menggunuh Pisau Tersebut Bisa Terjurumus Dalam Masih Tapi Kalau Bisa Memegang Perat Amanah Allah S.W.T. Maka Dimakai Pisau Tersebut Dengan Sesuatu Yang Bisa Mampat Maka Penting Sekali Seperti Ini Kita Mengikuti Zaman Kita Tanpa Kita Terjurumus Dengan Arus Zaman Kita Ngikut Zaman Kita Yang Baik Baik Jadi Orang Positif Jangan Pikirkan Positif 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 Ambil Positif Dalam Agama Islam Lebih Khususnya Ketika Kita Mencari Ilmu Dan Lain 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 Dengan Dengan Memanfaatkan Nihmat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Kemudahan Medsos Ini Semua Kita Jadikan Bagian Dari Akhirat Kita Walaupun Itu Dunia Insyaallah Lebih Berhasil Insyaallah Lebih Manfaat Lebih Bersebar Khususnya Jendal Syuruk Dan Jendal Syuruk Yang Sama Visi Dan Misinya Kan Panjenengan Dan Mas Serti Kan Sering Sekali Mengisi Gajian Gajian Dan Sebagainya Kan Pasti Sebelum Kita Bisa Berdakwal Berarti Kita Menutupi Saya Mungkin Pendengar Juga Pengen Melihat Pengen Apa Tahu Gimana Kelu Kesahnya Atau Cerita Mungkin Ada Sedikit Cerita Waktunya Dengan Semua Menuntut Ilmu Itu Bagaimana Ceritanya Sampai Mungkin Kalau Dari Anak Pribadi Sampai Pernah Dikeluarkan Dengar Mokong Mantan Mantan Mokong Sampai Pernah Skip Baca Kitab Karena Mau Dites Mungkin Dari Jadi Seperti Ini Katanya Memang Shafiq Kurang Lebih Yang Artinya Seperti Siapa Orang Yang Tidak Merasakan Pahitnya Mencari Ilmu Sesaat Kan Tidak Selamanya Kita Mencari Ilmu Walaupun Harusnya Selamanya Cuman Kan Waktu Maksimalnya Waktu Mondoknya Tidak 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 Mencari Ilmu Sesaat Maka Siap Siap Merasakan Pahitnya Kebodoan Selamanya Pasti ada ujiannya Pasti ada suka dukanya mencari Karena gak mungkin kita tuh berjuang Tapi jalannya mulus Kalau mulus bukan berjuang Pasti ada salah satu atau beberapa hal Yang mungkin kurang mengenakan Sesaat Yang mana itu membuat kita Nanti lebih enak di selanjutnya Seperti orang minum obat Jamu itu kan pahit Obat main Gak enak Cuman kalau setelah minum obat Insya Allah badan kita diberikan oleh Allah Dengan kesehatan Kurang lebih seperti itu Kalau dicintakan satu per satu juga Oke podcast malam Insya Allah next episode Tapi harus banyak dulu Biar kita semangat Jangan nunggu banyak Sedikit banyak kita jalani Ke rumahnya sebaru din bawa makanan Jangan nanti sebaru din Jangan nanti sebaru din Tidak tahu ya Sekarang Bikmahman Iya ya Bikmahman Gimana Jadi itu juga sama Sebagai apa yang dikatakan Ini saya ambil kalimat dari Ashuruf Jolong Ashuruf Siapa orang yang startnya TK-nya SD-nya Perdanian-perdananya Dia ketika mencari ilmu Awal-awal Dia mencari ilmu Yang mengharga Membakar Seperti yang dikatakan Bangun Sampai setengah tiga Ya urat ya urat bangun Bangun Sampai Kita lanjutkan lagi Tadi sampai ketika kita apa Disiram Tulap ini Namanya santri itu pasti ada mokong Saat gena-gena Pasti ada mokong Saat mereka melihat Ya Allah Kita tanya santri itu santri Saya tanya Ustadz ya Ustadz Betul betul Saya tanya da'i 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 Saingannya tukang bakso ya Tukang bakso ya Wuduk-wuduk Masuk masjid Tidur lagi Oh Tidur Tidur lagi Ada lagunya kan Itu Ketika mbak Cahadgar Tulap-tulap yang senior Itu nyemproti Yang jadi itu Jadi kayak manu ya Seperti burung mprit Itu termasuk salah satu cerita Yang sedikit-sedikit Dari banyak Kudrahman Bahar Salah satu Gambaran cabanya Kita mencari ilmu Ngantuk Nah na'am Siapa orang yang Waktu dia mencari ilmu Itu muhriqah Sangat pahit Sangat susah Pengorbanannya Sangat banyak Ganat nih hayatuhumus syriqah Nanti ketika finishnya dia Besarna dia Setelah dia lepas dari pondo Berhenti dari pondo Selesai dari Nah nihayatuhumus syriqah Bakal terbit dari syurub tadi Bakal bagus Bakal indah Nah tadi kalau terbit Semua kelihatan Begitu juga Terbit dari syurub Syurub kalau sudah nyebar Misal Allah Seperti matahari Sangat indah Matahari kehidayah Matahari Matahari paraka Sama dari kitarang Dulu pas pondo Itu itu Kalau sudah Belum Kayaknya belum ke kamar Dengar Suara Kelompang Aku rasanya gak ada Malaikat maut Tengah Tengah Bangun 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 Setelah bangun Reket lah Wah terkodohin Muridnya kita kayak gitu Makan nih sabar Masya nyalan Masya Allah Ini betapa seruhnya ya Menonton ilmu Dan makanya itu Kalau teman-teman juga Mondo Sangat penting ya Mungkin itu aja Untuk podcast kali ini Mungkin ke depan Kalau ingin Episode-nya Tambahin lagi Min Ya Tentang apa Tentang apa Nanti bisa komen Biar kita Mungkin punya bahasa Bahasa lagi Karena ini kita masih Speaking tipis-tipis Ngobrol tipis-tipis Di sore yang sangat Sejuk ini Insya Allah Mungkin itu aja Terima kasih kepada Guru kita semua Ya Taupe Mohamad Sani dan Ustaz Mahardin Terima kasih banget Udah mau Apa namanya Konten lah Bareng admin Mungkin itu aja Terima kasih Buat teman-teman juga Yang udah masih Mau Lihat konten dari kami Kurang lebihnya kami Mohon maaf Jangan lupa share Comment dan like Wassalamualaikum Nah subscribe juga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax